Proses identifikasi jenazah yang sudah dibawa ke RS Polri masih terus berlangsung. Ya, petugas perkirakan proses akan memakan waktu 4 hingga 5 hari. Dan untuk update informasi terbaru dari RS Polri, sudah ada Chelsea Verhoeven di sana. Chelsea, silahkan dengan laporannya. Ya, Aris dan Sheila, hingga saat ini proses identifikasi masih terus berlangsung di rumah sakit Polri, Kramajati, Jakarta Timur. Dan total hingga siang ini ada 24 kantong jenazah yang telah ada di rumah sakit ini. Namun 24 kantong jenazah ini bukan berarti ada 24 nama korban yang telah ditemukan. Melainkan ini dalam satu kantong jenazah bisa terdiri dari beberapa jenazah karena memang kondisi korban yang memang sudah tidak utuh lagi. Dan proses dari identifikasi ini ada dua, yaitu post-mortem yang merupakan di mana post-mortem ini adalah data fisik korban setelah meninggal dunia berupa sidik jari, golongan darah, kemudian juga struktur gigi, sedangkan untuk anti-mortem sendiri. Ini merupakan ciri-ciri fisik terakhir dari korban yang dapat disampaikan oleh keluarga atau kerabat korban. Ini berupa dengan properti yang digunakan seperti pakaian, anting, ataupun sepatu, dan juga tanda medis seperti tato, luka, ataupun tai lalat. Dan ada sebanyak 15 dokter ferensi dan juga dokter ondotologi, serta ahli DNA yang dikerahkan dalam proses identifikasi ini sendiri. Dan kendala yang disampaikan oleh pihak rumah sakit ini adalah wujud dari korban yang memang sudah tidak utuh ini sedikit menyulitkan dan potongan atau bagian tubuh yang banyak ini juga mengharuskan dari pihak rumah sakit melakukan proses tes DNA ini juga banyak. Sedangkan untuk melakukan proses tes DNA atau mencocokkan ini membutuhkan waktu 4 hingga 5 hari. Dan tidak itu saja, nantinya juga akan dicocokkan sesuai dengan DVI Interpol, yaitu kecocokan properti dan juga tanda medis yang telah disampaikan oleh keluarga. Dan menurut dari wakak Polri sendiri, ini menghimbau kepada keluarga, terutama untuk orang tua dan anaknya, untuk segera, anak korban, untuk segera mendatangi rumah sakit Polri Kramajati untuk melakukan pengambilan sampel dari DNA. Dan berikut pernyataan dari wakak Polri, Komjen Paul Aridono. DNA ini sudah kita buka juga, sampai dengan pagi ini untuk antemortem sudah ada 151 keluarga. Untuk pemeriksaan DNA secara bertahap karena dalam kegiatan antemortem ini tidak semua keluarga yang datang itu adalah yang bisa diperiksa DNA. Untuk pemeriksaan DNA yang pasti adalah orang tuanya ataupun daripada anak korban. Dan hingga siang hari ini rumah sakit Polri Kramajati, Jakarta Timur ini masih terus didatangi oleh pihak keluarga. Dan di belakang saya ini merupakan tempat pendaftaran atau pendaftaran dari antemortem. Mereka ini membawa foto terakhir dari korban, kemudian data-data atau identitas seperti ijasa dan juga kartu keluarga. Dan total hingga siang hari ini juga sudah ada sekitar 170 korban yang mendatakan antemortem dari korban yang terkena kecelakaan atau jatuhnya pesawat lalai NRJT 610. Dan selain itu, pihak dari rumah sakit ini menyediakan poskotrauma healing bagi keluarga. Kembali ke studio Aris dan Syila. Terima kasih.